Koramil kami, Koramil 180606 Mayado, membawahi empat distrik, Pak. Jadi, distrik Mayado, distrik Musukona Utara, distrik Musukona Selatan, dan distrik Musukona Barat, yang dimana kemarin tempat kejadian pembantaian para pekerja oleh Tatabis. Benar-benar saya juga kaget, apa saya bisa bangun di sini dengan kondisi jalan seperti itu. Datang ke pos, apalagi di wilayah Papua Barat ya, yang kampung-kampung, tapi kok dapatnya posnya yang bagus gitu. Wah, kayak sesuatu yang wah lah, wah, wah enak lagi. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Kita dapat perintah dari Mabes TNI, yaitu Paling Matin Pak Andika Perkasa, untuk melakukan survei pembangunan pos di Teluk Bintuni. Jadi, di samping survei, kita harus segera melaporkan dan segera melaksanakan. Jadi, waktu saya ke sini itu benar-benar saya juga kaget, apa saya bisa bangun di sini dengan kondisi jalan seperti itu. Jadi, kita perjalanan itu benar-benar off-road, tapi dengan keinginan Panglima yang memang harus saya bangun, otomatis saya akan buktikan juga bahwa saya memang bisa membangun sampai ke pelosok-pelosok negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, kita sudah sampai di Koramil Miado, yaitu Kabupaten Bintuni Selatan. Kita dapat perintah dari Mabes TNI, yaitu Pak Andika Perkasa, untuk membangun pos yang layak, dalam arti fungsi dan juga asitekturnya. Jadi, kita mungkin ke sini sudah kurang lebih lima kali. Jadi, perkembangan perjalanan dari Bintuni kota sampai ke sini banyak perkembangan. Jadi, mungkin dalam waktu yang kemarin itu, kita waktu pertama kita sudah, sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi, akses jalan sudah mulai di Makadam, kalau dulu belum ada. Jadi, masih jalan tanah. Dapat diartikan sangat jauh, karena memang kita lihat dari perjalanan dari Teluk Bintuni ke lokasi saja sudah 4 jam yang hari ini kita lakukan. Karena memang jalannya banyak yang rusak dan memang masih off-road kita. Kalau dari Manukwari bisa 12 jam. Tapi tetap kita harus menjamin mutu itu tetap seperti yang dibangun Mabes TNI selama ini. Jadi, harus bagus, rapi, dan juga berfungsi dengan baik. Kalau untuk pekerja, terus keamanannya gimana ini? Masalahnya kan denger-dengar, barusan terjadi. Ada kejadian di Maherga, ada pembantian 4 orang itu. Apakah ada orang yang mau kerja di sini nanti, kira-kira? Jadi begini, untuk kenyamanan pekerja saya rasa masih memungkinkan. Karena di sini ada koramil yang memang stand-by 24 jam untuk menjaga kita. Dan yang kedua nanti kita minta ke Kodim. Jadi, kita saling koordinasi, karena ini memang bau untuk mereka. Pasti mereka akan jaga supaya bangunan ini bisa jadi tepat waktu dan tepat butuh. Dari kami pihak koramil 06 Mayado sangat mendukung pembangunan ini. Nanti kami sebagai dendramil akan mengeluarkan anggota kami minimal 4 orang. Kebetulan koramil kami, koramil 180606 Mayado, membawahi 4 distrik Pak. Jadi, distrik Mayado, distrik Muskona Utara, distrik Muskona Selatan dan distrik Muskona Barat. Yang dimana kemarin tempat kejadian pembantian para pekerja oleh KKB itu. Terima kasih Pak Tawil. Jadi, kita minta dukungan supaya pekerja kami itu minimal dia merasa nyaman. Jadi, mereka bisa bekerja dengan baik karena mereka juga meninggalin keluarganya. Jadi, istilahnya dia juga tentara tapi tentara sipil. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk membangun di pelosok-pelosok seperti ini. Bersatu dalam perbedaan, terpenyang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Ya, kami merasa pas begitu pertama kali datang ke sini ya merasa excited gitu. Datang ke pos, apalagi di wilayah Papua Barat ya, yang kampung-kampung. Tapi kok dapatnya posnya yang bagus gitu. Gedung negat, terus dari apa, untuk standar keamanan. Pagar sudah keliling, sudah ada juga ditambah dengan kawat duri untuk menambah pengamanan dari pos itu. Biasanya kalau bangunan tentara kan lebih identik dengan hijau-hijau. Ini lebih ke agak mewah lah. Pasti rata-rata kalau teman-teman kemarin dan kita wah. Jadi kayak sesuatu yang wah lah. Wah, enak ini. Seperti ini. Kita kemarin di target tujuh bulan selesai. Jadi Desember itu selesai. Jadi kita kemarin Desember praktis sudah tinggal phishing kecil-kecil sih. Karena material memang kita strateginya kemarin. Material itu kita datangkan 100%. Jadi kita kontainer itu langsung banyak. Biar material itu sampai ke lokasi semua, baru kita bangun. Jadi enak. Jadi kita antisipasi. Jadi dari lokasi yang jauh ini, kunci keberhasilan adalah pengiriman. Jadi kalau pengiriman lancar, otomatis berat itu tidak akan terganggu. Tapi kalau kita sekali ngirimnya tidak sekaligus atau kita salah berhitungan, itu dampaknya akan panjang. Saya sangat bersyukur dengan mungkin kebijakan yang terakhir. Kita harus menepati pos yang sedemikian rupa. Ya menurut saya sih sudah lebih daripada nyaman seperti mungkin pos sebelumnya. Atau bahkan mungkin pos-pos depan. Ya mungkin nggak akan dapat tempat seperti ini. Yang fasilitasnya ya menurut saya lebih wah lah seperti ini. Memang material-material yang dibentak Panglima tetap kualitasnya kualitas satu. Jadi tidak dibindahkan antara yang dia bangun di Jawa dengan yang di Teluk Bintuni. Ini tantangan bagi kami. Jadi kami ingin membuktikan bahwa kita membangun di pelosok negeri pun, kita masih tetap bisa menjaga kualitas dan juga fungsi dengan baik. Jadi kami tanpa menghilangkan identitas dari pembangunan itu sendiri. Jadi untuk material yang spesifik seperti kamar mandi, itu kita datangkan dari Jakarta. Sejar thatburst terbuka Btaupun yang hanya akan melakukan pengajaan kami Saya akan melakukan pengajaran. Kamar mandi satu untuk berdua atau bertiga, jadi sudah per kamar-kamar. Jadi kami sudah punya tanggung jawab dan kami tidak lama untuk mengantri apabila untuk mandi. Kamar mandinya sih ya kalau dilihat sih orang bilang setingkat ya kelas-kelas hotel lah seperti itu. Saya pun di rumah nggak ada seperti itu. Untuk hotel sekelasnya paling mewah dibentuni saja masih kalah Pak. Jika aku jadi dia, sungguh berat hidup ini ku jalani. Wajahnya selalu tersenyum walau beban. Saya ke sini didatangkan lewat trans migrasi dari tahun 1977, kurang lebih 25 sampai 26 tahun sekarang ini. Untuk saya sendiri dengan adanya pos Satgas ini cukup terima kasih. Bahkan ditempatkan di wilayah kami atau daerah Trans Tengkol 3 Pas Kodamlim ini khusus Distrik Mayado Pak. Saya cukup bersyukur. Untuk hubungan kami dengan masyarakat terjalankan dengan baik ya. Karena memang masyarakat di sini kan yang paling dikeluhkan itu masalah kesehatan. Karena untuk fasilitas kesehatan kan jauh, belum lagi harus menyebrangi sungai di sini. Kalau misalkan habis hujan di sini biasanya air sungai naik jadi masyarakat tidak bisa ke puskesmas. Nah jadi untuk berobat itu ya paling cuma ke pustu, itu pun dilayani sama bidan atau nggak perawat. Sedangkan kan mereka maunya ketemu sama dokter langsung ya. Nah pas pula kehadiran kami di sini sebagai dokter Satgas, ya mereka pun jadi senang bisa ketemu sama dokter langsung. Begitu besarnya, untuk kesatuan musabangsa. Nah jadi itu pernah itu. Jadi tiba-tiba saya dibangunin sama apa, ada kan perawat kesehatannya juga kan. Dok, dok, ada yang berobat. Berobat jam berapa ini? Soalnya kan masih gelap ini. Sudah begini kita tetap layani, kita lihat rupanya ada satu keluarga membawa anaknya. Waktu itu katanya dia lagi, apa, anaknya itu gatal-gatal sampai bengkak seluruh badannya. Kita lihat kondisinya, sudah kita tangani, kita kasih obat. Memang pas datang dia sudah tidak terlalu bengkak. Jadi kita cuma kasih obat saja. Nah begitu, sudah selesai. Saya kan di situ nggak pakai jam, jadi saya tanya sama yang jaga, yang bangunin. Jam berapa rupanya ini? Jam setengah satu rupanya. Kalau dikatakan hubungan baik, sangat baik. Karena keberadaan Satgas dengan satuan kewilean, terutama kami koramin saling bahu-membahu untuk bekerjasama dalam membantu masyarakat. Contoh, pembersihan halaman kampung, mungkin membantu warga yang memperbaiki rumah dan sebagainya. Sehingga keberadaan kami dan Satgas itu terasa sangat membantu untuk warga. Kita rasa bahwa mereka datang melindungi kita terus, kita bisa hidup aman. Ketenangan yang selama ini mungkin ada sedikit resah, gelisah, rasa takut, rasa tidak aman, sekarang sudah ada aman. Tidak ada yang meminta seperti ini Tapi menurutku Tuhan itu baik Merangkai ceritaku sehebat ini Biasanya itu tim kami itu untuk yang pada saat mereka melakukan patroli perimeter ataupun patroli di sekitar sini untuk melakukan komsos, ada juga tim kesehatan satu orang yang ikut. Jadi pada saat mereka komsos, disitulah satu orang yang anggota kesini melakukan pelayanan. Mungkin bisa cek tekanan darah ataupun bisa mengobati keluhan yang dirasakan masyarakat. Bisa langsung arahkan ke pos sini. Hari-hari itu jalanin Harap ada yang bermakanan Masyarakat kalau ada Satgas pulang, sedih Pak? Sedih. Biasanya ada yang berkau dengan kita berjalan sama-sama. Jangan pergi dari dirimu Nanti ada yang ganti, Pak Tak sanggup harus hidup tanpamu Karena jauh lebih indah Bila kita bersama Seperti yang terjadi kemarin Terima kasih Terima kasih Kita makan sama-sama Mereka waktu itu datang Tinggal di tempat Kita kasih rumah Rumah yang masyarakat punya Kan kosong Abang Doni minta Bapak bisa kita masukkan anggota sanggup disini Sudah, mari sudah Ada rumah yang kosong Dan tinggalkan mereka disitu Selama satu tahun Terus bergantian lagi Terus baru masuk Itu aman Mereka tinggal Ya kaget juga Wah Yang tadinya hanya Gambarannya kita Yang sudah kita gali informasi Hanya pos belum permanen Kita menempati pos permanen Pos baru Padamu negeri Kami berjanji Padamu negeri Kami berbakti Rasa bangga Banget bahwa Kita pos kuraman Bisa-bisa ada Di wilayah Distrik Mayado Kenapa bangga? Karena sudah ada pos Ada kantor Sebesar begini kok Ini bisa cepat sampai ketemu kantor Bisa besar di wilayah Distrik Mayado Dengan hadirnya bangunan ini disini Memberikan nilai place juga Karena mereka walaupun di pedalaman begini Ada bangunan mewah Sehingga mereka merasa tidak terbelakang juga Banyak terima kasih Apalagi ditempatkannya Pas di wilayah Transini gitu Khususnya ada di Distrik Mayado Sampai jumpa Sampai jumpa Perhenti Khusus Kehantungan Terima kasih スidik Jadi Oke Terima kasih Terima kasih.